Nah jadi saya itu terpikir kapan-kapan saya itu punya rezeki dengan berangkatkan umroh Assalamualaikum Wr. Wb Inilah sosok Irawan Sah bin Ibrahim Anggota DPRD Kebupaten Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan Yang memberangkatkan umroh dua orang pemuka agama di daerah Kijang Dengan uang pribadi dari keluarganya Sebelum kita bincang-bincang dengan Pak Irawan Sah Kita bertandang dulu ke rumah dua orang pemuka agama yang akan diberangkatkan umroh Kita menuju ke kediaman Ustadz Wahid Asim Halo guys sekarang kita sudah berada dengan Pak Wahid Asim yang diberangkatkan oleh anggota DPR Kabupaten Ogan Komring Ilir Untuk umroh Yang pasti paman kita Wahid Asim ini bersyukur dan bergembira serta berterima kasih sekali Kepada yang berangkatkan yaitu Pak Irawan Sah Anggota DPR OKI Namun untuk itu kita lebih jelas lagi kita tanya langsung bagaimana perasaan dari Bang Nur Wahid Asim ini Bagaimana Bang kira-kira perasaan Kami sebenarnya tidak menduga Sebenarnya akan diberangkatkan oleh atas DPR kami itu Atau DPR di Tanjung Ala itu yang bernama Irawan Irawan Yang mana saya sangat berterima kasih kepada Kudu kami Irawan itu Memerangkatkan kami berdua bersama dengan P2 UKD Atau Ustaz Mahdi Mahdi Imran Korik juga Ya Korik juga Oleh sebab itulah Disini kami sangat bersyukur Atau kerendahan hati daripada DPR kami itu Yang bernama Irawan itu Bukan balik di kami saja yang dibantunya Kesulitan kesulitan apa di masyarakat kami Atau di kecamatan Sering dibantunya Nah kali ini kami sangat Nyaman Bagi kami yang tidak mampu ini Diberangkatkan oleh DPR kami itu Atau Irawan SA ini Dengan ikhlas Dua laki istri memberangkatkan kami Maka kami sangat bersyukur sekali Dan kami sangat terima kasih sekali Kepada Irawan SA ini Masalah Jadi saudara kami sengaja Dalam konten ini Tidak menyebutkan Irawan SA ini Dari partai apa Karena kami takut Nanti dikira kami kampanye Jadi kami jelas Dia anggota DPR Tidak usah tersebut Dari partai apa Jadi intinya Kesihatan berangkatnya seperti apa Kami akan berangkat Lebih dahulu Mengundang masyarakat Saya Tanjung Alay ini Mohon doanya Dibadang masyarakat Tanjung Alay Bahwa saya Dari atas keberangkatan kami Pada tanggal 29 November Benar kami akan berangkat Sabtu Sabtu tanggal 29 November Kira-kira jam 5 Selepas subuh lah Kira-kira seperti itulah Kami harus berkumpul di tempat Di bandara Jam 7 Dan berangkatnya Berkemungkinan jam 9 Langsung ke Jakarta Setelah Jakarta Selepas surat isah Kami langsung berangkat menuju Mekah Mekah Medina Kami sangat-sangat berbesar hati Seluruh Kepada Kaum muslimin dan muslimat Yang telah mendoakan kami Yang kami undang itu Amin Jadi saudara Begitu terharu Begitu Rasa Tidak bisa dikatakan Bang Wahid Asim ini Diberi Kesempatan oleh Bapak Irawansa Untuk menerikan umroh Dengan uang pribadinya Saudara Atas kesepakatan Dengan istrinya Maka Kita lihat sendiri Bagaimana keadaan Dari Bang Berwahid Asim ini Dengan ekonominya Yang masih Standar Bahkan Di bawah Rasanya Untuk umroh itu Adalah suatu hal Yang belum terbayangkan Sama sekali Tapi Atas kendal Allah Atas segala kebaikannya Akhirnya Allah panggil melalui tangan orang tersebut Ya Allah Dengan ini Kita berdoa Semoga Yang berangkat umroh Dan juga Yang memberangkatkan Itu senantiasa Dalam lindungan Allah Subhanallah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Selanjutnya Kita nanti akan menemui Yang memberangkatkan Yaitu Pak Irawansa Selaku anggota DPRD Kabupaten Oki Sumatera Selatan Sekarang sudah Banyak Tetangga-tetangga Yang membantu Masak Dimana Pak Mahdi Imron Ini salah satu Pemuka agama Toko masyarakat Yang diberangkatkan Oleh anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan Untuk Berangkat umroh Jadi pada Sore hari ini Kami sengaja Mendatangi beliau Untuk menanyakan Seperti apa Perasaan-perasaan Yang dirasakan Beliau Mari kita temui Beliau Di tempat Nah saudara Sekarang kita Sudah berada Di rumah Pak Mahdi Imron Yang akan berangkat Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Ini saudara Pak Mahdi Imron Akan diberangkatkan Oleh anggota DPRD Kabupaten Ogar Kemering Ilir Bersama Pak Wahid Asim Mereka ada Keduanya adalah Pemuka agama Di daerah Kijang ini Sedangkan Pak Mahdi Imron Ini adalah Seorang korik Yang Perleper Kabupaten Dan juga P2 UKD Juga toko masyarakat Dan toko agama Dan juga Pak Wahid Asim Yang tadi sudah kita Wawancarai Itu toko masyarakat Dan juga Aktif di Kepengurusan masjid Maka Pastinya Pantas saja Bila Pak Irawan Ini memilih Keduanya Karena Memang Dengan uang Yang sebesar Itu dari Pak Irawan Uang pribadinya Tidak mungkin Dia akan melepaskan Begitu saja Kepada sembarangan orang Untuk berangkat Mereka pasti ada Penilaian-penilaian lebih Jadi kita tanya Bagaimana perasaan Dari Pak Mahdi Imron ini Ketika diberangkatkan Oleh Pak Irawan Bagaimana Pak Perasaannya diberangkatkan Oleh Pak Mahdi Yang paling Saya syukuri Yang pertama Kami merasa Berterima kasih Kepada Bapak Irawan Syah Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komerilir Sebelumnya Tidak terpikirkan Oleh kami Bahwa tidak terpikirkan Diberna kami Akan Menuju Kota Mekah Madinatul Munawaro Untuk berangkat Umroh Karena Tidak terbayang sebelumnya Tidak terbayang sebelumnya Tapi Karena Kedermawanan Bapak Irawan Syah Kami tahu Bahwa Bapak Irawan Syah ini Adalah orang Yang menjunjung tinggi Tokoh-tokoh agama Khususnya Tokoh-tokoh masyarakat Untuk diberangkatkan Ke Mekah Baik untuk Umroh Maupun Insya Allah Haji Memang sepertinya Di masyarakat Pak Irawan Syah ini Begitu Punya perhatian besar Dengan Masalah agama Dan tokoh-tokoh agama Betul Dalam segala segi Terutama Masalah agama Masalah kemasyarakatan Seluruh Apa yang dibutuhkan Oleh masyarakat Beliau Sangat antusias Untuk membantu Masalah Terutama Orang-orang yang Levelnya Lemah Perhatian beliau Adalah sangat Tinggi Untuk membantu Terutama masyarakat Yang Tingkat Ekonominya lemah Yang jelas Kita sangat bersyukur Di daerah kita Dititipkan Allah Anggota DPR Orang yang memiliki jabatan Dengan hati yang seperti itu Yang begitu terbuka Peduli dengan masyarakat Betul Saya Tentu saja Tidak dapat Membayangkan Dan tidak dapat Membalas Kebaikan beliau Saya akan kenang Semasi Sitsah umur saya Akan kebaikan Kebaikan beliau Terutama Yang telah Dengan Ikhlas hati Memberangkatkan kami berdua Saya dengan Bapak Wahid Hashim Bersama-sama berdua Yang akan menuju Kota Mekatul Muka Roma Dan Madinatul Munawaroh Pada tahun ini Yang insya Allah Kami akan berangkat Pada tanggal 29 Oktober Tahun 2022 ini Nah bersama-sama dengan Bapak Hashim Juga hati kami Sama Yang sebelumnya Tidak terduga Tidak menyangka Bahwa kami akan Bakal menginjakan kaki Ke kota Mekah Ini adalah Rekat Alhamdulillah Dari bantuan Bapak Kira Wansah Jadi saudara Seperti kita dengar sendiri Pak Mahdi Mekah ini Sepertinya sudah tidak Sanggup lagi Mengeluarkan suara Menahan titik air mata Rasa haru Rasa tidak percaya Bahwa akhirnya Allah berikan jalan Untuk sampai ke Tanah suci Mekah Tapi inilah Anugerah Allah Untuk kedua orang tersebut Yang jelas Yang memberangkatkan juga Tidak akan memberangkatkan Sembarang orang Tapi Apabila sudah ada Nilai-nilai Yang baik Yang pantas Dengan itulah Maka Saya rasa bukan hanya Pak Irawansah Nantinya yang akan Berangkatkan Akan banyak orang-orang Yang akan ikut Jejak Pak Aryansah Ini peduli dengan Muka agama Peduli dengan Kemajuan-kemajuan Yang ada daerah Kita berharap Seperti itu Ayo Pak Terima kasih Terus wajaranya Terima kasih Salam untuk Pak Irawansah Dan kami tetap berdoa Semoga Semoga Bapak Irawansah Tetap diberikan Kesehatan Kekuatan Untuk menjalankan Amanahnya Terutama Amin Amin Assalamualaikum 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 Saudara Inilah Pak Irawansah 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 Yang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Yang memberangkatkan Dua orang Tokoh agama Yang ada daerah Kijang ini Jadi kita Ingin tahu Seperti apa Latar belakangnya Apa yang sampai Memotivasi Pak Irawansah ini Begitu Relah Melepaskan Uang sebanyak itu Uang pribadinya Baik Pak Irawansah Maupun istrinya Begitu rela Apa yang Berlatar belakangnya Bagaimana Pak Ceritanya Sampai seperti itu Kalau saya itu Sebenarnya Seperti ini Berawal dari Karena beliau Berdua itu Kalau saya Sholat Di masjid Yang terutama Mereka berdua itu Imam masjid Yang sering saya tahu Cuman Tapi di hati Pribadi saya itu Melihatkan Barisan depan Terus juga Apa namanya Kegiatan agama Yasin Dan segala macam Pernikahan Mereka berdua ini Sering doa Apalagi orang Berangkat umroh Makan haji Mereka berdua ini Yang sering mimpin doa Ngaji Tapi Mereka berdua ini Tidak pernah Umroh Belum pernah Apalagi haji Ekonominya Mungkin Ekonomi Nah jadi Saya itu terpikir Kapan-kapan Saya itu punya rejeki Pengen berangkatkan Umroh Sebenarnya satu Awalnya Awalnya itu Cuman Pak Wahid Asin Karena melihat Apa namanya Satu umur Kedua ekonomi Ketiga agama Dia sudah menyukup Di tiga Terus Di masjid Kadang di masjid Saya itu kadang Gimana ya Orang lain Ada yang haji Yang minimal Sudah umroh Barisan depan Nah setengah Beliau ini Kalau baca khutbah Imam Belum Cuman kokcah Yang sudah haji Yang lainnya belum Jadi ada Ada niat di hati Kemarin Kalau pun ada rejeki Mudah-mudahan Kebenaran Beliau ini Masih Ada Hubungan keluarga Sama saya Dari Kakek saya Dia ini Sepupu kakek saya Jadi saya berniat Kalau pun ada rejeki Nanti Dalam hati Dan niat di hati Pengen Memerangkatkan umroh Nah Alhamdulillah syukur Satu tahun terakhir ini Allah mengasih rejeki Ke saya Cukup untuk Cukup untuk Memerangkatkan Beliau Dua orang Bahkan Dua orang Dua orang Dia satunya Pak Madi Imam Haji Di desa Sebelah Batampar Itu ceritanya Pak Nah ini Pak Irwan Sayang Mau saya tanya Kan banyak orang Yang ingin Berbuat baik Tapi ketika Suami ingin Berbuat baik Dengan uang Yang sebesar Itu mungkin Mendekati 100 juta Untuk dua orang Tapi kadang-kadang Terhalang oleh istri Yang tidak setuju Sehingga tidak jadi Ini bagaimana Triknya bisa Kompak Suami istri Kalau saya Sebenarnya Malah istri Yang mengingatkan Wah Masa Malah istri Waktu itu Pas Apa ya Saya itu Pulang dari Palembang Jadi Istri Bilang Mas Bro Sini Kopi Ini Ini mengingatkan Waktu itu Malah Minum Nah ini guys Kita di Ya Seandanya Jadi Kita kemarin Sebelum Sebelum Memerangkatkan Kakek sama Om ini Kita kan umroh dulu Awalnya Jadi Pas pulang dari Tanah Suci Saya ingat betul Perjalanan dari bandara Ke rumah Dia mengingatkan saya Waktu itu Pak katanya Bapak kan dulu Pernah janji Ada cerita ke saya Kata Bukan janji Iya Kalau punya duit Nak berangkatkan Kakek Wahid Asim Iya betul Nah itu Awalnya Oh iya Saya bilang Saya itu Bukannya Ini Diingatkan sama dia Jadi Begitu Ada jadwal umroh Yang Kalau gak salah Bulan 9 Waktu itu Bulan 9 itu Tapi Potanya udah penuh Makanya Pak Wahid Asim itu Gak bisa sama Madi Jadi Dapatlah Di bulan 10 Yang Alhamdulillah Berkemungkinan Tanggal 29 Seolah Nanti mereka Berangkat Dari Palembang Menuju Jakarta Dan Jakarta Langsung bertolak Ke Madinah Dia yang mengingatkan Malah Nah Alhamdulillah Dua orang Jadi kan Kalau udah dua orang itu Katanya Cukuplah Kamu tutup Berangkatkan dua orang Yaudah Akhirnya dapatlah Nisa Tumadi Imron Sama Pak Wahid Asim Alhamdulillah Allah Menitipkan Rezeki Ke saya Saya bisa Menyampaikan Niat mereka Insya Allah Menyampaikan Niat mereka Berdua itu Sampai Tanah Suci Masya Allah Alhamdulillah Yang jelas Bukan sekedar Wahid Asim Dengan Pak Madi Tapi Kami masyarakat Seluruhnya Mengucapkan Terima kasih Dan juga Bersyukur Kepada Allah Buat kami Warga Daerah Kijang Itu Dititipkan Allah Anggota DPR Orang yang Memiliki Kekuasaan Dengan Kepedulian Yang Begitu Tinggi Terhadap Sosial Masyarakat Bahkan Terlebih Soal Agama Kita Berharap Nantinya Akan Banyak Anggota DPR Dan Pejabat Pejabat Kita Yang Punyai Hati Seperti Ini Terima kasih Pak Minum 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 Ya Kita Batas Disini Saudara Sambil Kita Minum Kita Tutup Dulu Konten Terima Jahren Tanya Sambil 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 Terima kasih telah menonton